Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? I hope you are happy and healthy Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia Jumpa lagi dengan peserta Dini Hari ini kita akan belajar SPDB Materi Contoh gambar-gambar reklama Baik, langsung saja kita mulai Pembelajaran kita hari ini Jangan lupa membaca basmala Kita mulai ya anak-anak Hari ini kita akan belajar Mengidentifikasi reklama visual Beserta macam-macam gambarnya Reklama visual Adalah reklama yang diwujudkan Dalam bentuk gambar yang dapat diterima Dengan indera penglihatan Tentunya kalian masih ingat Apakah itu reklama? Ya, reklama adalah suatu media Yang digunakan untuk menyampaikan Informasi secara singkat Kepada kalayak ramai Secara kontinu Baik melalui media gambar Teks atau audio Reklama bisa berfungsi Dalam dunia bisnis Misalnya untuk mengajak Calon konsumen Untuk menggunakan jasa Atau membeli produk Yang sudah diinformasikan Bisa juga Sebagai gerakan sosial Yaitu mengajak masyarakat Untuk mau mengikuti aturan Atau peringatan Atau peringatan sesuai Imbauan Baiklah, kita mulai Saja ya anak-anak Kita langsung mempelajari Contoh Masing-masing Dari Gambar reklama Yang pertama adalah poster Yaitu pelakat yang dipasang Di tempat umum Berupa pengumuman Atau iklan Kalian bisa lihat contohnya ya Kemudian Sepanduk Yaitu kain rentang Yang berisi slogan Propaganda Atau berita Yang perlu diketahui umum Nah, ini contoh Satu lagi Sepanduk ya Kemudian Ada buklet Yaitu buku kecil Yang berfungsi Sebagai selebaran Buklet memiliki Banyak fungsi Yang dimulai Dari buku cerita Panduan Instruksi Laporan Promosi produk Proyek sekolah Program acara Pemasaran Dan koleksi resep Buklet juga digunakan Sebagai media promosi Baik jasa Produk Ataupun Destinasi wisata Selanjutnya Plakat Yaitu surat pengumuman Atau undang-undang Dan sebagainya Yang berupa Gambar Ataupun tulisan Yang ditempelkan Di dinding Tembok Dan tempat-tempat umum Untuk penyebaran Yang lebih luas Nah, ini Contoh lainnya Yang bisa kalian Perhatikan Contoh dari Plakat Kemudian Etiket Yaitu Secari kertas Yang ditempelkan Pada kemasan Barang Atau dagangan Yang memuat Keterangan Misalnya Nama Sifat Isi Isi Atau asal Mengenai Barang Contoh reklame Visual berikutnya Yaitu Leaflet Yaitu Suatu lembaran Kertas Yang berukuran Kecil Yang mengandung Pesan tercetak Untuk disebarkan Kepada Hal layak Ramai Sebagai informasi Mengenai Suatu hal Atau peristiwa Ada juga Brosur Yaitu Cetakan Yang hanya Terdiri Atas beberapa Halaman Dan dilipat Tanpa Dijilid Brosur Merupakan Salah satu Media promosi Yang sering Digunakan Perusahaan Karena Media promosi Ini Memberikan Informasi Yang Detail Mengenai Produk Dan Jasa Bukan Hanya Informasi Edukatif Melainkan Juga Terdapat Informasi Mengenai Harga Dari Suatu Produk Logo Adalah Huruf Atau Lambang Yang Mengandung Makna Terdiri Atas Satu Kata Atau Lebih Sebagai Lambang Atau Nama Perusahaan Dan Sebagainya Dan Disini Kalian Bisa Lihat Bermacam Logo Kalian Memperhatikan Dan Sering Kalian Jumpai Di Sekitar Kita Berikutnya Reklame Yang Mudah Kita Jumpai Mudah Kita Kenali Yaitu Embalase Jenis Reklame Yang Ditempatkan Langsung Pada Kemasan Produk Berfungsi Sebagai Daya Tarik Pemberitahuan Informasi Tentang Produk Nah Ini Gampang Bisa Kita Jumpai Di Kemasan Produk Tersebut Jadi Gampang Kenali Selanjutnya Papan Nama Papan Yang Dipasang Di Depan Rumah Atau Kantor Yang Bertuliskan Nama Bisa Orang Organisasi Lembaga Perusahaan Dan Sebagainya Dan Ini Sebagai Juga Bisa Dipakai Sebagai Media Reklame Dan Dan Terakhir Yaitu Baliho Kalian Sudah Pernah Melihat Ya Baliho Yaitu Publikasi Yang Berlebihan Ukurannya Agar Menarik Perhatian Masyarakat Biasanya Dengan Gambar Yang Besar Di Tempat Yang Ramai Nah Anak Anak Dumpi Yang Tadi Pembelajaran Kita Hari Ini Sekarang Kalian Sudah Fahamkan Bagaimana Bentuk Sepanduk Poster Logo Ataupun Embalase Selanjutnya Kalian Bisa Memperhatikan Di Sekitar Rumah Kalian Apakah Di Sekitar Rumah Kalian Terdapat Salah Satu Jenis Reklame Visual Jika Di Sekitar Kalian Terdapat Beberapa Jenis Reklame Visual Sekarang Kalian Tentunya Sudah Dapat Menentukan Nama Nama Dari Masing Masing Reklame Tersebut Oke Sebelum Ustada Akhiri Ingat Pesan Ustada Don't Forget To Pray On Time Don't Forget To Obey Your Parents Don't Forget To Study Heart And Be Careful Dan Yang Tidak Kalian Penting Selalu Jaga Kebersihan Jaga Kesehatan Ingat Pandemi Belum Berakhir Jadi Tetap Stay At Home Terima Kasih Anak Anak Semua Wassalamualaikum War Wabarakatuh Kesehatan